Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan pendukungnya seperti jalan hingga saat ini terus dilakukan termasuk jalan tol IKN dan jembatan Pulau Balang yang dapat memangkas waktu tempuh lebih singkat. Jelang upacara HUT RI ke-79 yang akan digelar di IKN 17 Agustus mendatang, pembangunan infrastruktur di IKN terus dikebut. Tak terkecuali infrastruktur pendukung seperti jalan tol IKN dan jembatan Pulau Balang yang dapat mempersingkat waktu tempuh jadi hanya 40 menit dari kota Balikpapan ke IKN. Namun pembangunan tol IKN dan jembatan Pulau Balang terkendala pembebasan lahan. Meski demikian otoritas IKN optimis pembebasan lahan bakal segera terlaksana. Pemerintah menyatakan tidak akan membuat rugi masyarakat. Jika terbentur oleh aturan dan regulasi maka pemerintah siap mencarikan solusi. Kalau untuk sarana pendekat ya ke IKN melalui jalan tol yang sedang berproses, ditarget akan selesai di bulan Juli ini. Nah namun menginformasi dari PUPR bahwa jalan itu nanti belum bisa tembus langsung ke IKN. Tapi sampai ke bandara VIV insya Allah kan sudah sampai di sana. Nah kemudian jarak tempuh dari VIV ke IKN itu kan tidak terlalu jauh. Mungkin 10 sampai 15 menit ya. Dalam keadaan normal tentunya gitu ya. Nah di sisi Balikpapan juga masih penyelesaian-penyelesaian. Di sisi IKN, PPU masih ada beberapa segmen yang juga melakukan akselerasi-akselerasi. Terima kasih.